Kamu nomor 25 kok bisa bener caramu gimana? Eh, kamu salah toh? Iya, malah aku tolong diajari caranya malah kok ngitungo gak ketemu-ketemu Eh, ngomong kamu pinter gitu aja gak tau caranya Bener malah aku gak tau caranya Gampang ini caranya, gimana mal? Ho, caranya yuk, rahasia Loh kalau saya ngomong ngawur saya gak jadi keren Kapan lagi rodok makin sidik Umpung, singkat cerita saatnya ujian nasional matematika Ujiannya itu hari Jumat Ujian saya zaman dulu itu Kalau ada satu mata pelajaran yang nilainya di bawah 5 Walaupun yang lain nilainya itu 10 Gak lulus sih Sekarang enak, dirata-rata gitu ya Urek, teman nih gitu ya Ujiannya hari Jumat Saya kenapa ingat ujiannya hari Jumat? Karena kamis malam Jumat acara sambung kelompok Waktu itu saya lempes, ya Allah Besok itu ujian matematika kok nanti malam ngaji, ya Allah Kalau nanti malam saya ngaji, ya Allah Masa saya besok memakai haji-haji pengawuran, ya Allah Belajar saya kapan, ya Allah Saya langsung ditegur sama Allah Akmal, inget pengalaman ketika kelas 3 SMB dulu Ayo sekarang berangkat ngaji Berangkat kamu ngaji, tak tolong kamu besok Betul, saya berangkat ngaji Pertolongan Allah itu selesai saya ngaji itu langsung datang Yang biasanya saya itu kalau mengerjakan soal itu Kalau belajar matematika itu lama banget Karena ngitung, gak pernah ketemu jawabannya Selesai saya ngaji itu loh Belajar saya itu bisa cepet banget gitu Saking gak mudah, ya Allah Pasrah saya sudah Udah habis belajar, saya membaca Qur'an Tidur, bangun malam doa malam Kemudian belajar lagi, membaca Qur'an lagi Setelah itu surat subuh, membaca Qur'an lagi Belajar lagi Saya mau berangkat sekolah, saya pamit sama orang tua Saya minta doa sama orang tua Saya di jalan-jalan, saya ketemu orang yang saya kenali Tak minta doa semuanya Matematika, gak main-main gitu ya Begitu saya sampai sekolah Saya lihat teman-teman saya pada belajar semua, ya Allah Teman-teman saya kok belajar semua, ya Allah Nanti kalau saya belajar, malah lupa semua Ya Allah Saya tak membaca Asma Al-Husna aja, ya Allah Saya ingat, betul Saya membaca Asma Al-Husna itu di bawah pohon yang rindang Pohonnya itu tingginya kurang lebih asak meja ini Saya duduk di bawah itu Asli, asli Saya masih ingat pohon itu setiap kali ke depan kelas saya gitu ya Saya duduk di situ membaca Asma Al-Husna Terus Begitu sudah masuk, lembar jawab dibagi, diisi identitasnya, lembar soal dibagi Begitu lembar soal dibagi, penguas mengatakan Baik anak-anak, selamat mengerjakan Karena saya yakin Tadi malam saya sudah ngaji, saya yakin dengan firman Allah Intang suruh Allah Maka saya yakin ini bakal ditolong sama Allah Betul Begitu soal ini tak buka Stres Ya Allah, ini caranya gila, ya Allah Perasaan kemarin saya sudah belajar, ya kok banyak yang gak ngerti caranya, ya Allah Akhirnya saya berdoa, ya Allah Tadi malam saya sudah ngaji, ya Allah Saya yakin firmanmu, ya Allah Intang suruh Allah, ya Allah Saya yakin mesti ngontolong, ya Allah Ya Allah, saya juga sudah belajar, ya Allah Dan sudah usaha, ya Allah Ya Allah, saya juga sudah banyak baca Quran, ya Allah Berdoa saya lebih mustajab, ya Allah Ya Allah, doa sempat 3 menit itu mustajab, ya Allah Saya yakin itu, ya Allah Ya Allah, doanya orang tua itu juga mustajab, ya Allah Saya yakin itu, ya Allah Ya Allah, berarti saya bisa mengerjakan semua soalnya dengan jawaban yang benar, ya Allah Umpama ngawur, ya Allah Saya bisa ngawur dengan jawaban yang benar Amin nomor satu alhamdulillah dikasih hadiah sama Allah saya itu tiba-tiba bisa ngitung tahu caranya ketemu jawabannya alhamdulillah dengaran ya Allah bismillahirrahmanirrahim benar amin nomor dua saya mulai ditegur lagi sama Allah akmal sabar jangan tak kabur dulu saya itu tahu caranya tapi ketika ngitung cari jawabannya di ABC itu tidak ada katakanlah saya ngitung itu hasilnya 201 di ABC itu angka terendah itu 301 dokupi itu gitu kok beda orang konek alah itu wakil kajak sijir apa-apa sebenarnya benar amin nomor tiga saya tambah disitu gak ngerti caranya wess ngangguhaji haji biasanya wess ngangguhaji haji biasanya teman-teman saya sudah minta coret-coretan lah saya bingung aku ada lo coret-coretan tak ngopo nge ranjalo isini-sini agar ketika saya ngitung tuh angkanya tak besar-besar gitu loh terus kita kebak kertas lumayan gitu ya paling baik kita ujian tenangan gitu ya udah saya itu kan orang visual ya jadi kalau kamu ngajak ngomong saya disini tuh kayak ada gambarnya saya makanya paling benci, paling gak suka kalau ada orang ngajak ngomong jorok karena disini gambarnya jorok semua kan gitu loh sama Allah saya dikasih ilham juga berupa visual jadi sekiranya yang bener itu huruf B entah kenapa tiba-tiba huruf B itu kayak membesar ngezoom gitu itu huruf B nyok saya gede saya gede saking pasrahnya saya lembar jawab lembar soal itu tak taruh saya cuma liat